Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat bergabung kembali di channel Syaam Tuk bagaimana kabar teman-teman semua semoga selalu hasil panjang umur dan merajuki kali ini saya mau mereview ya review perubahan jaringan yang di tempat saya miliki sekarang saya menggunakan filan sebagai sumber internet teman-teman ya itu ya itu jadi untuk port satu nih ya untuk satu itu saya ambilkan dari hotspot penolnya ini terang ini koneksinya ke jalur hotspot sedangkan untuk yang kabel biru ini ini yang kabel abu-abu itu terang di port satu kemudian yang pot 2345 ini nanti akan saya coba koneksikan menggunakan sumber internet ya buktinya disini saya sudah uji coba ini sudah bisa teman-teman ya jadi untuk cara penyetingnya di suite hub dealing seperti ini yang lima port yang gigabit ya pe 1100 dealingnya itu bisa teman-teman ya jadi seandainya teman-teman memiliki sebuah mikrotik PC seandainya memiliki satu port saja itu bisa dilakukan seperti ini ya bisa dilakukan seperti ini kita untuk alternatifnya ya alternatif seandainya kita menggunakan apa ya PC PC mini PC yang sekiranya portnya tidak memadai anggap aja kita hanya memiliki satu port jadi kita bisa menggunakan seperti ini alternatifnya jadi jalur yang pertama kita terangkan kita jadikan terang kemudian terang itu istilahnya cuma sebagai jembatan ya jangan nanti kita masukkan ke sebuah port yang ada di mikrotik PC kita seperti ini untuk yang lainnya bisa kita jadikan sebagai sumber internet seperti ini ya jadi seperti ini ini kabelnya baru saya tarikkan teman-teman ya kebetulan mikrotik PC saya cadangan dengan yang dipakai kemarin itu Alhamdulillah almarhum teman-teman ya artinya wafat sudah tidak bisa digunakan lagi jadi seperti ini ini yang abu-abu ya ini abu-abu masih belum saya rapikan tuh ini seperti ini tuh ya yang abu-abu masih jalurnya seperti ini tuh masih ke atas tuh ya ke atas tuh ya ini langsung ke luar teman-teman ya dari sana saya ambilkan di sweetheart yang menuju ke hotspot teman-teman ya itu ya hotspotnya ya kebetulan untuk cadangan yang satunya yang saya miliki mikrotik PC nya hanya tersedia 3 port ya 3 port saja sedangkan ISP nya kurang teman-teman ya jadi seperti ini posisinya sekarang hanya ada 3 port karena di port sweetland yang onboard sudah tidak bisa digunakan jadi seperti ini tapi saya pinginnya nanti akan juga ada perubahan di mikrotik ini ini hanya sementara teman-teman ya seandainya ini maksimal akan saya lakukan seperti ini lagi aja sebagai cadangan seandainya nanti entah mati lagi kan pasti mati teman-teman ya untuk mikrotik PC nya jadi seperti ini alternatif yang saya gunakan ini yang biru adalah sumber internet internet jadi seperti itu ya walaupun jalur hotspot seandainya kita ingin isi sebuah routing ke internet itu masih bisa teman-teman ya oke seperti itu vlog kita kali ini untuk penyetingannya nanti akan saya coba ya akan saya coba videokan juga Insyaallah tapi teman-teman ya oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati